Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih yang mengucapkan kepada narasumber kita Serta seluruh peserta yang hadir dalam acara diskusi media kita kali ini Yang bertajuk evaluasi penegakan kode etik pemilu Nah disini sudah hadir 4 orang narasumber kita yang luar biasa Yang pertama ada Bapak Hadar Nafis Kumai Beliau merupakan Direktur Executive Network 40 Beliau merupakan pembina perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem Yang ketiga ada Bang Ferry Amsari Beliau merupakan peneliti senior di Pusat Studi Konstitusi Pekutas Hukum Universitas Andalas Serta ada Bang Charles Simabura Merupakan Direktur Pusat Studi Konstitusi Pekutas Hukum Universitas Andalas Baik, langsung saja kita mulai diskusi media kita pada sore hari ini Yang bertajuk evaluasi penegakan kode etik pemilu Pemilu seretak tahun 2024 ini merupakan pemilu yang memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi Bagi penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu Dimana pemilu dan plekada dilaksanakan pada tahun yang sama Irisan tahapan antara keduanya menjadi beban berat penyelenggara yang mempengaruhi profesionalitas, kredibilitas, dan integritas penyelenggara pemilu Pelanggaran yang terjadi selama pemilu 2024 cukup bervariasi Mulai dari pelanggaran administratif hingga pelanggaran kode etik Menurut hasil putusan yang dirilis oleh DKPP, dari Januari hingga akhir Juli 2024 Terdapat 96 kasus pelanggaran yang menjadi, yang ditangani oleh DKPP Dengan pelanggaran kode etik menjadi kasus pelanggaran yang terbanyak DKPP sebagai lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan Terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik telah memutus pelanggaran ini Mencangkup tindakan seperti konflik kepentingan, penyelenggaraan wewenang, pelanggaran terhadap prosedur administratif Ketidaktransparanan dalam pengelolaan data, terdaftar sebagai keanggotaan partai politik Dan melakukan tindakan kasus sila hingga pelanggaran etik lainnya Untuk itu mari kita dengarkan bagaimana pandangan dari narasumber kita yang sudah ada di depan kita Terkait dengan bagaimana evaluasi penegakan kode etik pemilu khususnya pada pemilu 2024 yang telah merangsung Untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Bapak Hadar Nafis Umay Kepada Bapak Hadar disilakan Terima kasih banyak atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para peserta diskusi sekalian Terima kasih 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 Yang seharusnya semakin berkurang Walaupun itu Harus kita dalami juga ya Tetapi Kalau kita lihat sederhananya Seharusnya demikian Jadi kalau ditegakkan dengan baik Artinya Penyelenggara itu jadi Akbap gitu lah Jadi Daya jeranya Itu bisa efektif Ya Nah saya tidak Melihat ini Jadi Padahal ya tadi di awal saya katakan Lembaga Kita punya lembaga di dalam pemilu Untuk memastikan penegakan Pendidikan ini Dan dia punya otoritas yang sangat kuat Sebetulnya Yaitu Di KPP Nah lembaga yang lain Sebetulnya juga punya peran Penyelenggara Pemilu itu sendiri Bawa suhu juga Gitu ya Tetapi yang Memproses Terhadap laporan Dan kemudian Mengambil Kutusan yang final Dan itu Bisa sampai Memberhentikan Ya itu Dikamu Tetapi Sangat disayangkan Kalau saya Mengikuti Ini Tidak berjalan dengan Baik dalam artian Seharusnya Keputusan tegas Bisa dilakukan Sejak awal Dengan Asumsi Ya Bahwa akan Berdampak Tidak terjadi Pelanggaran Atau Apa Dugaan Pelanggaran Berulang Atau Melepar Lebih luas lagi Itu Akhirnya Tidak bisa Terjadi Saya ambil Contoh saja Karena saya Memang Punya Kekurangan Sehingga Saya lebih Mencermati Yang di tingkat Nasional Dan secara Kebetulan Saya ikutan Di beberapa Pengaduan Pelaporannya Nah Di dalam Perkara Sekitar Proses Verifikasi Partai Kulutup Peserta Pemilu Yaitu Kalau tidak Salah Nomor Sepuluh Ya Jadi Koreksi Kalau Ada yang Pajar Tetapi Saya ingat Saya itu Nomor Sepuluh 2023 Ya Yang Diadukan Oleh Penyelenggara Dari Kepulauan Sangli Ya Nah Di sana Itu Sebenarnya Sudah Sangat Jelas Betul Ya Persoalannya Dan Sangat serius Betul Persoalannya Yang Sederhananya Adalah Bahwa Bukan hanya KPU Daerah Di Kepulauan Sangliya Sendiri Atau Di Sulawesi Utara Tetapi KPU Di tingkat Pusat RI itu Itu Nyata-nyata Melakukan Kecurangan Jadi Memerintahkan Melakukan Manipulasi Merubah Hasil Verifikasi Partai Kepulauan Tipe Serta Pemilu Partai Yang Tidak Memenuhi Syarat Seharusnya Menjadi Memenuhi Syarat Ini Kurang Kurang Jahatnya Apalagi Kurang Jelasnya Apalagi Tentang Pelombaran Kode Manipulasi Dan itu Memberintahkan Seluruh Jajarannya Di seluruh Indonesia Kira-kira Begitu Tetapi Apa yang Terjadi Jadi Sangsi Itu Akhirnya Hanya Dilokalisir Ketingkat Daerah Ketingkat Sekretarial Gitu Nah Jadi Saya melihat Sebetulnya Ruang Yang Seharusnya Ada Dijadikan Satu Alat Kukul Ya Ini Alat Kukul Yang Positif Sebetulnya Yang Saya Maksudkan Agar Pemilu Kita Bisa Dikoreksi Melalui Penyelenggaranya Yang Beres Yang Salah Itu Dijadikan Saksi Itu Akhirnya Tidak Terjadi Nah Setelah Itu Kita Lihat Berulang Ya Entah Lima Entah Enam Nanti Mungkin Batit Yang Pak Katanya Dari Pimpinan Di Nasional Saja Itu Berulang Ada Yang Akhirnya Diberikan Sanksi Keras Terakhir Pun Juga Terjadi Lagi Terakhirnya Itu Sanksi Kerasnya Jadi Saya Melihat Disini Akhirnya Penegakan Hukum Dari Kode Etik Ini Tidak Berjalan Dengan Seharusnya Dengan Baik Dengan Membawa Efek Jeranya Nah Tentu Nanti Akan Mudah-mudahan Kita Kesempatan Mendiskusikan Ini Kana Batas Waktu Saya Tertarik Sekali Untuk Kita Kenapa Dan Kemudian Kita Mau Apa Ini Perundak Gini Misalnya Salah Satunya DKPP Itu Sendiri Harus Mampu Atau Berani Mengambil Tindakan Tegas Jangan Melihat Bahwa Proses Penegakan Kode Kode Etik Ini Hanya Pinggiran Sehingga Ya Gak Apa Apa Kita Kasih Luang Untuk Perbaikan Kalau Sudah Sampai Pada Isu Atau Asuk Pelanggaran Yang Terkait Dengan Integritas Kejujuran Itu Mestinya Jalan Kesampung Sedikit Dan Harus Mampu Mereka Melihat Ganti Komisioner Itu Biasa Bukan Sesuatu Yang Harus Wah Nanti Repot Wah Nanti Bisa Mengganggu Penyelenggaran Yang Sedang Sangat Serius Dilaksanakan Eh Baca Itu Aturan Ada Prosedurnya Jelas Lihat Itu Cadangan Cadangannya Ada Ranking Berikutnya Gitu Jadi Jangan Melihat Ini Sesuatu Yang Ulang Lagi Extraordinary Iya Betul Justru Oke Kita Lihat Extraordinary Karena Extraordinary Itulah Ideas Dibar Gitu Saya Menangkap Ada Karakter Seperti Itu Yang Dibawa Oleh Lembaga Yang Punya Otoritas Penting Ini Memang Pendidikan Gitu Jadi Seharusnya Lembaga Ini Jangan Mengambil Posisi Seperti Jangan Ragi Ada Penggantinya Kalau Habis Deretannya Bisa Dipilih Lagi Kira-kira Gitu Sementara Dipilih Bisa Dijalankan Sementara Tari Itu Adoran Semu Ada Kenapa Beban Atau Resiko Yang Harus Ditanggu Itu Adalah Perjalanan Lembaga Dan Kerjanya Lembaga Itu Sendiri Yang Tidak Bisa Dipisahkan Ini Kan Selalu Seperti Dipisahkan Dengan Tegas Ini Kan Orang Berorang Ini Urusan Dia Bukan Urusan Lembaga Gitu Mungkin Dia Adalah Pimpinan Dia Adalah Ketua Ketua Dari Lembaga Penyelagaan Bisa Ini Urusan Pribadinya Jadi Itu Akan Terbang Ini Pertaruhan Yang Harus Dilimpin Oleh Semua Pihak Termasuk DKB Itu Jadi Kira-kira Itu Anggalan Saya Banyak Hal Lain Bagaimana Apa Yang Harus Bagaimana Perannya KPU Sendiri Bagaimana Bawasul Sendiri Bagaimana Dengan Yang Sudah Kena Sanksi Itu Boleh Enggak Nanti Ikut Seleksi Lagi Itu Kan Juga Hal Yang Sangat Terkait Dan Rentetan Dari Penegakan Bode Hati Bila Sudah Dapat Sanksi Eh Malah Dipilih Lagi Gitu Gimana Gitu Jadi Kita Main-main Atau Menganggap Bahwa Kode Etik Itu Hal Yang Kecil Atau Bagaimana Kalau Mau Pidana Baru Serius Nih Nih Saya Tampil Contoh Satu Contoh Saya Tampil Maaf Ya Nanti Mbak Titi Sama Udah Beri Saya Ambil Sedikit Waktunya Di Sahni Itu Akhirnya Belakangan Di Bulan Mei Yang Lalu Dua Komisionernya Akhirnya Dipidana Karena Ternyata Dia Memang Manipulasi Menghilangkan Catatan Kerolehan Suara Di TPS TPS Di Sana Akhirnya Dua Orang Ini Yang Waktu itu Adalah Pelanggar Apa Kode Etik Ya Dalam Proses Verifikasi Baru Kena Di Belakangan Jadi Jadi Bahwa Dia Melanggar Kode Etik Dia Lolos Dia Merasa Enteng Enteng Aja Akhirnya Dia Coba Lagi Ada Kesempatan Manipulasi Suara Sudah C Hasil Di Dihilangkan Dan Seterusnya Jadi Itu Konsekuensi Yang Sangat Serius Potensi Persoalan Yang Lebih Besar Lagi Kalau Kita Tidak Terges Di Dalam Menjatuhkan Sansi Di Dalam Pelanggaran Pelanggaran Kira-kira Begitu Ya Jadi Pak Menentator Saya Cukup Di Sini Saja Dulu Intinya Penegakannya Tidak Baik Banyak Problem Besar Banyak Yang Terus Bereskan Terima kasih Saya Kembalikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak Hadar Tadi datuk-tuk Angkap Bahwasannya Penegakan terhadap Pelanggaran Kode Etik Pemilu Masih Dinilai Belum Cukup Maksimal KPU Yang sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu Malah Justru Nyata-nyata Melakukan Pelanggaran Dan DKPP Sebagai Lembaga Yang Justru Harusnya Berwenang Untuk Mengadili Pelanggaran Kode Etik Namun Justru Dinilai Tidak Cukup Berani Dan Tidak Cukup Cakap Dalam Mengambil Keputusan Sehingga Saksi-saksi Yang diberikan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Masih Dinilai Minim Nah Lalu Muncul Beberapa Pertanyaan Ataupun Salah satu Pertanyaan Terkait Dengan Lemahnya Peran DKPP Mungkin Bisa Nanti Kita Diskusikan Bersama Terkait Dengan Bagaimana Upaya Untuk Memaksimalkan Peran DKPP Dalam Ada Ayutiti Beliau Merupakan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi Atau Perludang Kepada Ayutiti Disilakan Baik Terima kasih Pak Hadar Yang saya Hormati Udah Ferry Dan Charles Dan Kawan-kawan Dari Pusanku Serta Rakan-rakan Media Yang Saya Cintai Terima Kasih Atas Undangan Dan Juga Ajakan Untuk Berdiskusi Membahas Tema Yang Sangat Penting Ini Jangan Sampai Redup Ya Pak Meskipun Sudah Baru-baru Ini Kita Di Istilahnya Diramaikan Oleh Salah Satu Putusan DKPP Yang Baru Pertama Kali Dalam Sejarah Perjalanan DKPP Yang Permanen Jadi Permanen Itu Sejak Tahun 2012 Siapa Ada Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentu Saya ingin Menyampa Terlebih dahulu Tadi Belum Bilang Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Salam Sehat Sejahtera Untuk Kita Semua Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Soroti Bahwa Negara Kita Ini Sebenarnya Berinvestasi Melalui DKPP Investasi Untuk Terwujudnya Pemilu Yang Jujur Adil Dan Demokratis Itu Tiga Hal Yang Ada Semuanya Di Dalam Konstitusi Kita Demokratis Itu Ada Di Pasal 18 Ayat 4 Lalu Jujur Dan Adil Ada Di Pasal 22 Ayat 1 Mengapa Saya Sebut Negara Berinvestasi Melalui DKPP Untuk Pemilu Yang Jujur Adil Dan Demokratis Karena Lembaga Penegak Etik Yang Seperti DKPP Bersifat Permanen Kelembagaannya Itu Hanya Ada Di Indonesia Satu-satunya Padahal Kita Sudah Ada Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Yang Melakukan Pengawasan Seluruh Tahapan Pemilu Menerima Laporan Pelanggaran Menyelesaikan Sengketa Tapi Ternyata Bawaslu Sebagai Eksternal Audit Dari Pelaksana Pemilu Yaitu KPU Dirasa Tidak Cukup Harus Ada Juga BKPP Nah Kenapa Karena Tadi Pemilunya Harus Berjalan Jujur Adil Dan Demokratis Oleh Karena Itu Dia Harus Diselenggarakan Oleh Penyelenggaran Pemilu Yang Mandiri Mandiri Sebagaimana Diatur Di Dalam Pasal 22E Ayat 5 Kan Disebutkan Disana Pemilihan Umum Dilaksanakan Oleh Suatu Komisi Pemilihan Umum Yang Bersifat Nasional Tetap Dan Mandiri Oleh Karena Itu Saya Kira Keberadaan DKPP Kita Merupakan Sebuah Keniscayaan Adalah Sesuatu Yang Memang Penting Di Dalam Praktik Pemilu Kita Dan Kalau Kita Boleh Lihat Nanti Saya Akan Ada Share Data Yang Saya Ambil Dari DKPP Tapi Sebelum Masuk Sana Karena DKPP Ini Adalah Investasi Terhadap Proses Pemilu Yang Credible Dan Berintegritas Yaitu Proses Pemilu Yang Jujur Adil Dan Demokratis Dengan Memaskikan Penyelenggaranya Dilakukan Oleh Penyelenggaran Pemilu Yang Mandiri Kan DKPP Itu Keberadaannya Untuk Itu Tadi Memasuki Menjaga Kehormatan Dan Martabat Penyelenggaran Pemilu Sehingga Semua Pihak Diakini Pemilu Itu Diselenggarakan Oleh Penyelenggaran Pemilu Yang Mandiri Kan Nah Oleh Karena Itu DKPP Mestinya Dalam Bertugas Tidak Boleh Terkenan Atau Menggunakan Pendekatan Pendekatan DKPP Itu Harus Bebas Dari Pendekatan Pendekatan Politis Atau Anasir Anasir Politik Dia Memang Fokusnya Adalah Orientasi Pada Kehormatan Dan Martabat Penyelenggaran Pemilu Sebagaimana Diatur Di dalam Kode Etik Penyelenggaran Pemilu Karena Penyelenggaran Pemilunya Harus Mandiri Harus Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Adil Dan Demokratis Maka Dibuatlah Kode Etik Kode Etik Itu Adalah Sesuatu Yang Dipuat Untuk Profesi Yang Betul-betul Bermatabat Begitu Coba Kalau Teman-teman Lihat deh Profesi-profesi Yang punya Kode Etik Tugas 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 Mulia Kode Etik Integritas 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 Profesionalitas Yang Diturunkan Menjadi Prinsip-prinsip Yang lebih teknis Misalnya Kalau Integritas Itu Turunannya Ada Prinsip Jujur Ada Prinsip Adil Ada Prinsip Mandiri Dan Prinsip Akuntabel Sementara Kalau Untuk Profesional Profesionalitas Diturunkan Menjadi Prinsip Antara Lain Transparansi Profesional Berkepastian Hukum Dan Sebagian Jadi DKPP Ini Dia Hanya Akan Bisa Berkontribusi Menjaga Kehormatan Dan Martabat Penyelenggara Pemilu Kalau Dia Terbebas Dari Anasir Politik Tadi Jadi Dia Tegak Lurus Saja Sama Kode Etik Dimana Di Dalamnya Ada Prinsip Integritas Ada Prinsip Profesionalitas Jangan Ikut Masuk Pada Anasir Anasir Politik Tapi Evaluasinya Tadi Disampaikan Oleh Pak Hadar Ternyata Kalau Dari Bacaan Kita Dalam Perjalanan DKPP Ini Dari DKPP Sekarang Saja 2022 Sampai 2024 Ternyata DKPP Itu Seolah-olah Bisa Dilihat Masih Mempertimbangkan Aspek Yang Non Etika Jadi Seolah-olah Masih Memperhitungkan Aspek-aspek Di luar Pendegakan Etika Misalnya Kalau Dibaca Dari beberapa Saya pernah membaca Tulisan Ketua DKPP Pak Hedy Lugito Di Kompas Seolah-olah Mereka Ada di persimpangan Antara Mendegakan Etika Dengan Menjaga Citra Pemilu Di mata Publik Pendekatan Hal itu Tidak Perlu Menjadi Suatu Yang Dibetulkan Justru Kalau DKPP Ini Betul-betul Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu Sebagaimana Mestinya Terbebas Dari Anasir Politik Maka Serta-merta Publik Akan Percaya Serta-merta Publik Akan Apa Namanya Memberikan Apa Namanya Ya Publik Akan Mengakui Kredibilitas Pemilu Itu Sendiri Karena Elemen Yang Diciptakan Negara Untuk Menjaga Penyelenggara Pemilu Yang Mandiri Kredibel Dan Berintegritas Itu Memang Bekerja Begitu Jadi Jangan Dibenturkan Antara Menegakkan Etika Dengan Kalau Etika Ditegakkan Nanti Publik Bisa Terdistorsi Kepercayaannya Terhadap Pemilu Justru Sebaliknya Kalau Etika Tidak Ditegakkan Maka Publik Akan Terdistorsi Atau Terdegradasi Kepercayaannya Terhadap Penyelenggara Pemilu Dan Pemilu Itu Sendiri Nah Itu Yang Ditandai Oleh Antara Yang Apa Di Kasus Verifikasi Partai Politik Untuk Menjadi Peserta Pemilu Teman-teman Pasti Mengikuti Ya Antara Rentan 2022 Sampai 2023 Dimana Ada Pengakuan Dari Kaptang Gotak KPU Daerah Ada Bukti-bukti Yang sudah Diungkap Di persidangan Tapi Sanksinya Peringatan Peringatan Keras Bukan Peringatan Keras Terakhir Hanya Peringatan Keras Untuk Siapa Untuk Jajaran Di bawah Dan Bahkan Yang kena Sanksi Itu Hanya Petugas Sekretariat Semua KKPU Direhabilitasi Coba Bayangkan Kalau Sejak Awal BKPP Itu Tegas Kita Tidak Akan Perlu Menghadapi Mungkin Situasi Seperti Hari Ini Dengan Segera Keterlanjurannya Jadi Bagi Saya Sebenarnya Kalau Kita Ingin Menilai Kinerja DKPP Kita Harus Melihatnya Mundur Kebelakang Sejak Verifikasi Partai Politik Menjadi Beserta Pemiru Sudah Sangat Terang Dan Tapi Pertimbangan Pertimbangan Di Luar Etika Membuat Putusan DKPP Yang Seharusnya Bisa Mencegah Pelanggaran Yang Lebih Besar Menjadi Tidak Bisa Dilakukan Jadi Jangan Jangan Kalau Sejak Awal DKPP Itu Menegakkan Etika Dalam Verifikasi Parpol Langsung Kegas Langsung Gigi Lima Pak Hadar Dan Bunda Ferry Tentu Kita Kemungkinan Peristiwa Yang Baru-baru Ini Terjadi Itu Tidak Akan Terjadi Sama Halnya Seperti Di Kasus Wanita Mas Dalam Perjalanan Sebelumnya Antara 2014 Sampai 2022 Dalam Data Dari Ibu Ida Bilihati Itu Ada 22 Kasus Kekerasan Sorry Kasusila Yang Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Dan Itu Mayoritas Sanksinya Lebih dari 90% Itu adalah Pemberhentian Tetap Tapi Kemudian Sanksinya Menjadi Berbeda Di Kasus Wanita Mas Nah Itu Tadi Ya Karena Pertimbangan Pertimbangan Di Luar Etika Itu Masih Ada Ketimbang Penegakan Etika Secara Murni Nah Akhirnya Kan Ada Kasus Kedua Nah Ini Menjadi Pembelajaran Bagi DKPT Untuk Kedepan Satu DKPT Itu Investasi Negara Bagi Upaya Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu Yang Jujur Adil Dan Demokratis Melalui Keberadaan Penyelenggaraan Pemilu Yang Mandiri Kredibel Dan Berintegritas Jadi Investasi Negara Itu Mestinya Ditegalkan Betul-betul Otentik Murni Sesuai Dengan Keberadaan DKPT Sebagai Lembaga Penegak Etik Tidak Ada Anasir-anasir Politik Nah Yang Kedua Menurut Saya Tadi Seperti Pak Hadar Sampaikan Ada Perbuatan Perbuatan Yang Mestinya Tidak Ditoleransi Oleh DKPT Yang Pertama Kalau Itu Menyangkut Manipulasi Karena Di Pemilu Itu Suara Itu Siapa Menjadi Peserta Pemilu Suara Yang Dibelikan Pemilik Itu Harus Otentik Harus Januin Harus Murni Harus Asli Kalau Seorang Penyelenggara Pemilu Sudah Mengutat Atik Kemurnian Suara Pemilu Atau Kepesertaan Peserta Pemilu Atau Pilkada Maka Kredibilitas Dia Sama Sekali Sudah Tidak Ada Sebagai Penyelenggara Pemilu Harusnya Sanksinya Adalah Sanksi Terberat Atau Sanksi Optimal Yaitu Pemberhentian Tekan Nah Yang Kedua Soal Kasus Asusila Penyelenggara Pemilu Itu Profesi Yang Berinteraksi Dengan Banyak Orang Dia Punya Kuasa Dengan Kewenangannya Dengan Anggarannya Struktur Kelembagaannya Yang Hierarkis Dengan Mitra-mitranya Yang Ada Kelompok Perempuan Jadi Kalau Ada Tindakan Asusila Yang Mengarah Kepada Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Kekerasan Berbasis Gender Maka Mestinya Tidak Ada Ampun Langsung Sanksi Terberat Yaitu Pemberhentian Tetap Nah Sebagai Penutup Ini terakhir Mohon maaf Ya Udah Ferry Agak Bersabar Dari Data DKBP Pertanggal 24 Juli Jadi Kalau Dibandingkan Dengan Pemilu-pemilu Sebelumnya Di Pakada 333 Ini Data Yang Saya Ambil Dari Data DKBP Lalu Pilek Dan Pilpres Tahun 2019 Pengaduan Itu 331 Tetapi Di 2024 Data Dari DKBP Pengaduannya Sampai Dengan Tanggal 24 Juli Itu Sudah 414 Pengaduan Nah Artinya Ada Trend Peningkatan Terhadap Pengaduan Pelanggaran Etika Penyelenggara Penyelenggara Pemilu Jadi Tidak Berlebihan Kalau Saya Boleh Simpulkan Pemilu 2024 Ini Mengalami Penurunan Atau Degradasi Integritas Penyelenggara Pemilu Yang Dibuktikan Oleh Indikator Apa Pertama Teman-teman Boleh Lihat Dari Sisi Integritas Dan Profesionalitas Putusan Mk Yang Mengabulkan PHPU Pemilu Legislatif Itu Ada 44 Naik Hampir Tiga Kali Lipat Dari Putusan 2019 Yang Ada 13 Jadi 2019 Itu Putusan Mk Yang Mengabulkan PHPU Pemilu Legislatif Ada 13 2024 Ada 44 Naik Tiga Kali Lipat Dan Kalau Teman-teman Baca Putusannya Mayoritas Itu Semua Akibat Ketidak Profesionalan Dan Problem Integritas Penyelenggara Pemilu Salah Satunya Ketidak Patuhan Atas Hukum Secara Terang Menyimpangi Hukum Kasus Apa Seperti Pak Hadar Dan Saya Keterwakilan Ketelakilan Ketelakilan Jadi Sudah Terang Benderang Diatur Di Dalam Undang Undang Justru Disimpangi Oleh KPU Melalui Peraturan KPU Akhirnya Negara Harus Bayar Mahal MK Perintahkan Penguutan Suara Ulang Akibat Ketidak Profesionalan Dan Problem Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Mematuhi Aturan Main Itu 44 Putusan Itu Kalau Teman-teman Baca Mulai Dari Perintah Penguutan Suara Ulang Penghitungan Ulang Suara Rekapitulasi Suara Dan Penyandingan Data Itu Semua Berkaitan Tadi Dengan Profesionalisme Dan Integritas Penyelenggara Pemilu Dikonfirmasi Oleh Pengaduan KDKPP Yang Naik Sampai Dengan 24 Juli Saja Angkanya Sudah 414 Itu Di Tahun 2024 Nah Jadi Saya kira Saya akan Berakhir Di sana Mestinya Penyelenggara Pemilu Kita Serius Berbenah Bukan Berarti Kemudian Penyelenggara Pemilu Takut Berinovasi Dan Progresif Ya Pak Adar Karena Orientasinya Kan jelas Pegangannya Konstitusi Undang-Undang Melakukan Terobosan Itu Tidak Apa-apa Yang Bermasalah Itu Justru Kalau Tidak Melakukan Perintah Undang-Undang Makanya Sebelum Kaudaferi Saya Ini Menyoroti Langkah APU Yang Menghapus Pembatalan Sanksi Disqualifikasi Terhadap Peserta Pilkada Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Dengan Alasan Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Ini Pendekatan Yang Apa Yang Bisa Dikatakan Yang Tidak Tepat Atau Pendekatan Yang Sangat Menyederhanakan Pengaturan Pemilu Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Itu Merupakan Suatu Keharusan Dan Kewajiban Bagi Peserta Pilkada Kalau Dia Merupakan Suatu Keharusan Dan Kewajiban Yang Oleh KPU Diperintahkan Auditor Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Kalau Tidak Dipenuhikan Otomatis Berarti Peserta Pemilu Melanggar Secara Prinsipil Persyaratan Yang Diatur Oleh Undang-Undang Kalau Melanggar Sesuatu Yang Wajib Ya Menjadi Relevan Kalau Konsekuensinya Adalah Disqualifikasi Sama Seperti Keterwakilan Perempuan Kalau Tidak 30% Kan Diundang-Undang Tidak Diatur Tapi Oleh Mahkamah Konstitusi Disebutkan Kalau Tidak 30% Maka Harus Komutan Suara Ulang Artinya Konsekuensinya Menyertai Kewajiban Lagipula Ketentuan Disqualifikasi Itu Sudah Diatur Oleh KPPU Sejak Pilkada Serentak 2015 Di bawah Era Pak Hadar Nafis Rumai Dan Kawan-kawan Diatur Di dalam Peraturan Dana Kampanye Mulai Pilkada Serentak 2015 Peserta Pemilu Masyarakat Partai Politik Sanggup Menaati Dan Ikuti Ketentuan Yang Ada Mengapa Kemudian Sesuatu Praktik Baik Yang Justru Meningkatkan Kredibilitas Dan Integritas Pemilu Kita Justru Dihapuskan Oleh KPPU Artinya Wajar Kalau kita Meragukan Komitmen KPPU Di dalam Melahirkan Pilkada Yang Bersih Dan Anti Korupsi Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Kayo Titi Tadi Dapat Kita Tangkar Beberapa Poin Yang Disampaikan Oleh Narasumber Kita Yang Ketiga Yang Kedua Yaitu DKPP Mestinya Dalam Bertugas Tidak Boleh Melakukan Pendekatan Politis Atau Terpengaruhi Dengan Anasir Anasir Politik Karena Pada Intinya Fokus Yang Harus Dilakukan Oleh DKPP Adalah Berorientasi Pada Kehormatan Dan Martabat Penyelenggara Pemilu Sehingga Seharusnya DKPP Bebas Dalam Menyelenggarakan Tugasnya Ternyata DKPP Sampai Hari Ini Seolah-olah Masih Mempertimbangkan Aspek-aspek Lain Yang Justru Diluar Etika Sebagai Yang Terdisampaikan Oleh Ayutiti Tadi Maka Dari Itu Jika Sejak Awal DKPP Tegas Maka Kita Tidak Menghadapi Situasi Yang Pelik Undang Untuk Itu Kita Lanjut Kepada Narasumber Kita Yang Ketiga Ada Bang Ferry Amsari Beliau Merupakan Peneliti Senior Di Pusat Studi Konstitusi Fokota Sukum Universitas Andalas Kepada Bang Ferry Disilakan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Marok Yang Bang Adar Yauditi Adir Charles Buk Badan Tonton Teman-teman Yang Adir Terima Baik Langsung Memperkenalkan Terima Terima kasih Sudah Adir Saya Mula Begini Apa sih Esensi Menegakkan Etik Dalam Proses Penelenggaran Pemilu Tak lain Tak bukan Adalah Untuk Menyelamatkan Pemilu Itu Sediri Mau Menegakkan Etik Pidana Pemilu Administrasi Tuguhannya Adalah Memastikan Pemilu Itu Tak Asas Konstitusional Jadi Kalau Kemudian Mengabaikan Etik Ya Yang Dilakukan Penyelenggaran Dampaknya Itu Yang Luar Biasa Ferry Amsari Sebagai ASN Yang Melanggar Etik Akan Beda Dampaknya Dengan KPU Yang Melanggar Etik Oleh Oleh Karena Itu Proses Penegakan Etik Karena Ujungnya Penyelamatan Pemilu Kita Dan Pemilu Adalah Simpul Penting Dalam Tata Kelola Bernegara Presiden Presiden Disana Anggota DPR Disana Bahkan Kalau Mau Dikaitkan Nanti Para Hakim Berasal Dari Proses Itu Karena Proses Memilih Anggota DPR Presiden Maka Dengan Sendirinya Mereka Inilah Yang Memilih Para Hakim Maka Simpul Demokrasi Konstitusional Kita Ada Di Proses Penyelenggaran Pemilu Bayangkan Kalau Penyelenggaran Pemilunya Tidak Ada Etikan Maka Sudah Bisa Dipastikan Simpul Demokrasi Konstitusional Kita Akan Bermasalah Checks And Balances Antara Lembaga Negara Tidak Berjalan Karena Yang Dibuat Atau Diproses Dalam Proses Penyelenggaran Pemilu Bukalah Sesuatu Yang Patut Oleh karena Itu penting Menegakkan Etik Penyelenggaran Pemilu Bagi Demokrasi Konstitusional Kita Kalau Kemudian Proses Menegakkan Etik Ini Asal-asalan Sangsi Berat Peringatan Terakhir Untuk Seribu Kali Bagi Saya Bercanda Dalam Demokrasi Bagaimana Mungkin Sangsi Berat Peringatan Terakhir Kemudian Bisa Berkali-kali Nah Di titik itu Ada sesuatu Yang perlu Dibenahi Diperbaiki Sebab Proses Penyelenggaran Pemilu Tanpa Proses Pendegakan Etik Sekali lagi Membuat Kemudian Proses Penyelenggaran Pemilu Sekedar Main Main Saja Nah Ada Beberapa Catatan Yang Cukup Luar Biasa Angka Matematikanya Kurang Lebih Bahwa Semenjak 1 Januari Hingga 7 Mei 2024 Bahwa Pelanggaran Etik Terjadi Atau Dilaporkan KDKPP Sebesar 233 99 Oleh KPUD Kabupaten Kota Angka Apa Sebesar 33 Di KPU Provinsi Dan Kalau tidak Salah KPU Itu 12 Laporan Nah Ini Perlu Diamati Karena Angka Pembandingnya Ini Berbeda Kalau KPU Kabupaten Kota Itu Kurang Lagi Angka Pembandingnya Jumlahnya Kurang Lebih 2.500 Orang Sementara Kalau Provinsi Sekitar Berapa ya 38 Kali Lima An 400 Berapa 200 200 200 200 Jumlah Nah Kalau Kemudian 12 Laporan Untuk KPU Itu Artinya Binance Karena Cuma 7 Orang Nah Ini Perlu Dilihat Bahwa KPU RI Sebagai Sentral Proses Penyelenggaran Pemiru Itu Pelaporan Untuk Mereka Angkanya Luar Biasa Kalau Dibandingkan Dengan KPU Daerah Itu Kalau Dipresentasikan Pasti Jumlahnya Jauh Bisa Nah Oleh Karena Itu Ini Sebenarnya Menjadi Tugas Yang Serius Bagi Menata Proses Penegakan Etik Secara Baik Nah Bagi Saya DKPP Itu Bermasalah Karena Anggota DKPP Sendiri Sepertinya Tidak Paham Fungsi Dan Tugas DKPP Saya Ambil Contoh Yang Sederhana Ini Kan Lembaga Kwasi Peradilan Semi Peradilan Nah Yang Terjadi Kalau Di DKPP Itu Berarti Ada Seremonial Nyanyi Lagu Kebangsaan Ini Bukan Lagu Kebangsaan Tidak Penting Tetapi Kalau Dinyanyikan Di Tempat Yang Tidak Tepat Jadi Salah Gak Ada Lembaga Peradilan Kwasi Peradilan Harus Pakai Lagu Kebangsaan Kenapa Karena Lagu Kebangsaan Itu Untuk Merayakan Sesuatu Yang Katakanlah Kemenangan Penghormatan Ini Sedang Ada Proses Peradilan Semi Tidak Patut Merayakan Makanya Tidak Pernah Di MK Di Mahkamah Aku Akhirnya Lagu Kebangsaan Itu Jadi DKPP Sendiri Tidak Paham Esensi DKPP Maka Muncul Peristilahan Peristilahan Yang Menunjukkan Ketidak Pahaman Itu Sangsi Berat Pernyataan Terakhir Blah Blah Ada Selain Baca Padahal Ada Sangsi Yang Mestinya Ditegakkan Dengan Serius Dan Tidak Bisa Dikatakan Ini Berat Terakhir Contoh Misalnya Ketika Kasus Wanita Emas Itu Tidak Boleh Saksi Berat Peringatan Terakhir Itu Sudah Harus Saksi Diberhentikan Kenapa Karena Penyelenggara Ketahuan Berjalan Berjalan Berdua Dengan Calon Peserta Pemilu Sanksinya Sudah Berhenti Karena Esensinya Itu Sesuatu Yang Tidak Patut Tidak Melanggar Moral Bermasalah Secara Etik Dan Berkonsekuensi Kepada Penghormatan Terhadap Proses Penyelenggara Pemilu Ini bagian Penting Soal Profesionalitas Bagaimana Penyelenggara Pemilu Kita Bisa Dianggap Profesional Kalau Dia Berjalan Dengan Calon Peserta Pemilu Oleh Karena Itu Untuk Memurnikan Proses Penyelenggaraan Pemilu Agar Betul-betul Taizaz Ya Harus Sudah Diberhentikan Nah Ini Malah Berulang-ulang Terjadi Jadi Di titik Ketika Kasus Masasim Dilaporkan Terutama Di soal Verifikasi Partai Politik Ini Sudah Jadi Pemberhentian Harusnya DKPP Sangat Sangat Sensitif Apa Kira-kira Kalau Penyelenggaraan Bermasalah Terdampak Dengan tingkah Laku Dari Penyelenggara Pemilu Berkonsekuensi Kepada Maruah Proses Penyelenggaraan Yang harus Berhenti Gak Tengdeng Aling-aling Seperti yang Dikatakan Tengdenggaraan Saya sendiri Mengusulkan Supaya Pemilu Kita Ini Tidak Kebanyakan Lembaga Dikatakan Di dalam Putusan MK Dan Pemahaman Kita Di dalam Pemilu Bahwa Penyelenggaraan Pemilu Itu satu Kesatuan KPU Bawas DKPP Jadi Semacam Rumah Tiga Kamar Tapi Sekarang Ditaksirkan Rumah Masing-masing Di tiga Tempat Yang berbeda Jadi berdiri Sendiri-sendiri Ini akan Menjadi Problematika Serius Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu Saya Mengusulkan Sudahlah Kembali Dipikirkan Bagaimana Penyelenggaraan Pemilu Tunggal Satu KPU Bawas Sudah DKPP Dibubarkan Untuk Penegakan Etik Itu bisa Ditempatkan Di Mahkamah Konstitusi Alasannya Begini Di Banyak Lembaga Presidensial Sebenarnya Tidak Hanya Presiden Yang Di Impeach Hakim Juga Di Impeach Nah Kalau Bisa Di Konteks Indonesia Menyelenggaraan Pemilu Bisa Di Impeach Di Mahkamah Konstitusi Timbul Perdebatan Konstitusional Bagaimana Menjelaskan Bahwa Problematika Etik Di KPU Dapat Disidangkan Di MK Saya 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 Alasannya Begini MK Itu Salah Satu Kewenangannya Adalah Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Jadi Begitu Lembaga Negara Menjalankan Kewenangan Dan Dianggap Sebagai Masalah Sengketa Termasuk Di Dalamnya Etik Penyelenggara Warga Negara Bisa Mensengketakannya Kemahamah Konstitusi Kalau Ini Dijalankan MK Sebenarnya Sudah Berjalan Konsep Apa Namanya Pengaduan Konstitusional Apa Istilahnya Konstitusional Complain Yang Dicitakan MK Sedari Dulu Jadi Bisa Jalan Konstitusional Complain Karena Sengketa Itu Antar Warga Negara Dan Lembaga Negara Yang Terjadi Sekarang Gara Gara Ulah Prof Jimli Sengketa Lembaga Negara Itu Dimaknai Sebagai Sengketa Antar Lembaga Negara Padahal Di Konstitusi Tidak Ada Kata Antar Jadi Harusnya Sengketa Warga Negara Terhadap Lembaga Negara Yang Menjalankan Kewenangannya Tidak Becus Secara Konstitusional Jadi Kalau KPU Tidak Becus Melanggar Etik Rusak Proses Penyelenggaraan Memilu Disengketakan DMK Kebetulan MTA Sekarang Bercita-cita Betul Mendagas Konstitusional Komplen Dan Itu Akan Matching Daripada Kita Banyak-banyak Buat Lembaga Akhirnya Nanti Pelaku Kecurangan Tohilu Akan Memanfaatkan Berbagai Lembaga Ini Kalau Tidak Bisa Mereka Manfaatkan KPU Ya Bawas Kalau Tidak Bawas Ya DKPP Begitu Kepentingannya Sudah Habis Barulah DKPP Bisa Memberhentikan Mereka Padahal Pelanggarannya Sangat terbuka Sangat bisa dilihat Pelanggarannya Misalnya Dalam Kasus Terakhir Bagaimana Mungkin KPU Bisa Bermain Mata Dengan Penyelenggara KPU Di luar negeri Dengan Memanfaatkan Kedudukannya Kekuasanya Dan Sekala Bacangnya Yang Membuat Orang Terpengaruh Menyimpan Kewenangan Apa Itu Kalau Sudah Dengar Sudah Diketuk Palu Ini Anda Sudah Melanggar Tugas Anda Dalam Menyelenggarakan Pemilu Anda Harus Diterhatikan Nah Ini Bagi Saya Catatan Yang Perlu Diterhatikan Karena Kalau Begini Terus Penyelenggara Pemilu Kita Kita Akan Punya Catatan Yang Menurut Saya Akan Berputar-putar Kalau Tidak Saya Menyebutnya Tom Jerry And Spike Tartun Itu Satu Jadi Anjing Satu Jadi Kucing Satu Jadi Tikus Berkah Lihu Terus Sementara Pelanggaran Etik Juga Terjadi Di DKPP Siapa Yang Melakukan DKPP Yang Melakukan Pelanggaran Etik Menunda Proses Padahal Ini Penting Tiba-tiba Dinyatakan Bahwa Penyelenggara Ada Masalah Tapi Proses Sudah Lewat Jadi Ada Banyak Problematika Yang Harus Kita Baiki Terbaiki Terutama Etik Dan Harus Dianggap Proses Penegakan Etik Penyelenggara Pemili Adalah Bagian Penting Dari Sistem Penyelenggara Pemili Saya Pikir Itu Untuk Memancing Karena Ini Tipasnya Di sana Panas Terima kasih Assalamualaikum Baik Terima kasih Banyak Pengaparan Yang sampaikan oleh Bang Ferry Selaku Narasumber Ketiga Yang dapat kita Tarik kesimpulan Bahwasannya Esensi penyelenggaran Pendengangan etik Ialah Memastikan Penyelenggaran Pemili Taat pada Azaz Konstitusional Simpul Demokrasi Konstitusional Justru Berada Pada Penyelenggara Pemili Kalau Penyelenggara Pemili Masih Punya Catatan-catatan Yang masih Berputar Pada Pelanggaran Etik Maka Penegakan Penelaksanaan Pemili Masih Juga Berputar-putar Di masalah Yang sama Pelanggaran Etik Juga Justru Dilakukan Oleh DKPP Namun Permasalah Siapa Yang akan Mengadili DKPP Sehingga Banyak Problematika Yang harus Diperbaiki Terutama Terkait Dengan Masalah Etik Karena Etik Merupakan Fundasi Dasar Dari Penyelenggaraan Pemili Itu Sendiri Baik Selanjutnya Kita akan Lanjut Kepada Narasumber Kita Penting Yang pertama Yaitu Boleh Kita Kita akan Lempar Kepada Peserta Apakah Ada Yang ingin Ditanyakan Atau Yang ingin Didiskusikan Bersama Ketiga Narasumber Kita Yang ada Di depan Baik Dipersilakan Kepada Kak Izmi Oke Terima kasih Sebelumnya Penyelenggaraan Narasumber Ada Pak Ada Berferi Yaitu Pak Banda Sebenarnya Izmi Mau Beritanya Terkait Tadi Sudah Disebutkan Beberapa Kali Ada Para Etik Terutama Banyak Di daerah Juga Saya Tapi Kan Selama Ini Mungkin Wavenya Lebih Fokus Di Pusat Daripada Di daerah Jadi Mungkin Aku sendiri Tidak tahu Di daerah Bagaimana Penegakan Etik Itu Sebenarnya Bisa Kita Fokus Penegakan Etik Di daerah Kurang Terlihat Daripada Pusat Sebenarnya Pintik Permasalahannya Dimana Apakah Karena Lebih Fokus Di Pusat Atau Malah Daerah Terpinggirkan Pertanyaannya Terima kasih Baik Kita Cetak Pertanyaan Dari Kaismi Dari Elsam Yang Dekat Kenapa Pelanggaran Etik Di daerah Justru Tidak Terlalu Diperhatikan Tidak Sama Seperti Pelanggaran Etik Yang Justru Dilakukan Di Pusat Seperti KPU Pusat Nah Kita Kembalikan Kepada Peserta Apakah Ada Yang Ditanyakan Lagi Sebelum Pertanyaan Dijawab Oleh Ketiga Narasumber Kita Jika Tidak Ada Kita Kembalikan Kepada Kita Jawab Ketiga Pertanyaan Dua Dari 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 Selamat Terima Jadi Kalau Kalau Kita Lihat Tugas Dan Fungsi KPU Salah Satunya Penanggung Jawab Akhir Pelaksanaan Pemilu Itu KPU Republik Indonesia Jadi Seluruh Penyelenggaran Pemilu Dan Pilkada Termasuk Pilkada Itu Penanggung Jawab Akhirnya KPU Jadi Justru Nakhodanya Ini Tentu Akan Lebih Menjadi Sorotan Tapi Bukan Berarti Di Daerah Perhatian Itu Tidak Ada Hanya Saja Memang Skupnya Tentu Pemangku Kepentingan Daerah Yang Lebih Punya Kepedulian Kemana Kita Bisa Melihat BKPP Saya kira Patut Diapresiasi Karena Jadwal Persidangan Itu Dibuka Kepada Publik Persidangannya Selain Tindakan Asusila Itu Disiarkan Melalui Media Sosial Dan Disstreaming Melalui Platform Youtube Itu Bagus Ya Jadi Kita Bisa Tahu Kalau Kasus Asusila Kan Terutup Dan Kutusannya Pun Diunggah Meski Beberapa Kutusan Pada Fase Awal Berdirinya DKPP Itu Tidak Bisa Lagi Diakses Di website Harusnya Semua Putusan Itu Bisa Diunggah Di website DKPP Tapi Ada Sejumlah Catatan Pak Undi Ismi Dan Kawan-kawan Semua Untuk Kasus Kasus Asusila Demi Kepentingan Korban Mestinya Putusan DKPP Itu Lebih Mampu Melindungi Privasi Dan Kehormatan Korban Jadi Tidak Perlu Hal-hal Yang Sifatnya Sangat Personal Yang Berdampak Langsung Pada Psikologis Korban Itu Semuanya Dijelaskan Di dalam Putusan Ini berkaca Di dalam Putusan Yang terakhir Untuk Perkara Mbak CAT Perkara Mbak CAT Yang Putusannya Teranjunya Pak H.C. Masyari Nah Itu kan detil Sekali Kronologisnya Nah Dalam Konteks Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Mestinya DKPP Bisa Kemudian Menggunakan Pendekatan Yang Lebih Berpihak Dan Melindungi Perempuan Dengan Menyari Informasi Informasi Yang Bisa Disebutkan Atau Ditulis Di dalam Putusan Tanpa Meninggalkan Atau Meminggirkan Atau Mengurangi Derajat Pemuktian Nah Itu Catatan Soal Putusan Asusila Kami Menyarankan DKPP Bisa Berkoordinasi Dengan Komnas Perempuan Dan Komnas HAM Bagaimana Pendekatan Putusan Dalam Kasus Kekerasan Perhadap Perempuan Yang Berpihak Pada Korban Sehingga Korban Tidak Merasa Diekspos Atau Dieksploitasi Data-data Pribadi Atau Peristiwa-peristiwa Yang Sifatnya Sensitif Yang Berikut Juga Katatan Karena Mbak Ismi Sudah Menyoroti Soal Beberapa Kasus Yang Sedang Berlangsung Terkait Kasus Asusila Kita Apresiasi Putusan DKPP Yang Diperkara Mbak C.A.T. Tapi Ada Perkara Lain Dات DKPP Masih Kurang Optimal Di dalam Menjatuhkan Sanksi Contohnya Di Pekara Percobaan Perkosaan Yang Dilakukan Ketua KPU Manggarai Barat Itu Sanksinya Hanya Pencopotan Dari Jabatan ketua, padahal korban, pengadu itu sudah mengadu ke LBH, sudah dibandingi oleh komas perempuan, tapi sanksinya hanya pemberhentian dari jabatan ketua harusnya sanksinya, karena ini kasus kekerasan terhadap perempuan saksi optimal tadi ya pemberhentian tetap, saat ini juga Mbak Ismi ada kasus satu di Lagusul itu menyangkut kekerasan terhadap perempuan juga yaitu pernikahan nikah siri dan penelangkaran perempuan kita harap DKPP konsisten dengan putusan, pola putusan di dalam kasus Mbak CAT dan kasus-kasus terdahulu jadi kalau kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual penelangkaran perempuan, itu harus tegas kekerasan dalam rumah tangga itu DKPP harus tegas karena KPU ini jabatan publik dia keunangannya sangat besar aksesnya kepada kelompok perempuan juga sangat kuat terlalu berbahaya kalau diisi oleh para pelaku kekerasan terhadap perempuan nah, yang terakhir saya kira saya ingin menyoroti memburuknya kualitas penyelenggara pemiru kita saya kira teman-teman sepakatnya ada penurunan dan pemburukan atau kualitas yang memburuk dari integritas dan profesionalitas penyelenggara pemiru kita terutama KPU dan jajarannya data-data indikatornya tadi sudah dihurai kalau boleh dianalisis ini adalah konsekuensi atau buah dari proses seleksi penyelenggara pemiru yang bermasalah jadi kalau seleksinya bermasalah rekrutmennya tidak kredibel yang akan merasakan dampaknya pemiru itu sendiri dan kita semua jadi ini harus jadi pembelajaran betul kalau ingin pemirunya beres anggaran dikelola dengan efektif efisien berdampak optimal pada kualitas pemiru seriuslah di dalam menyeleksi penyelenggara pemiru jangan kedepankan hegemoni kelompok apalagi sampai mengusampingkan kualitas dan kredibilitas penyelenggara pemiru itu ya Mbak Izmi terima kasih baik terima kasih Mbak Titi mungkin kita sebelum merangkum semuanya kita lanjut kepada Pak Hadar untuk menjawab pertanyaan dari Kak Izmi baik terima kasih Mbak Izmi saya kira alamiat saja bahwa eksplose atau coverage dari tingkat pusat itu lebih besar saya tidak mengatakan bahwa ini hal yang baik untuk dibiarkan tetapi itu bahwa putusan atau proses dan kemudian berakhir di putusannya KPP itu kan berdasarkan pelaporan jadi kalau ada yang melapor rajin gitu ya kemudian barulah bisa kelihatan tapi karena dia di tingkat daerah kita kurang berpihak jadi dia tidak tersebar karena itu keberpihakan berbagai pihak termasuk media menurut saya ini penting untuk mengambil posisi untuk mengangkatnya tetapi kemudian tentang pelaporannya ada proses-proses yang terjadi sebetulnya bukan di proses pendekatan hukumetika tapi di pidana dan seterusnya misalnya saja ada yang sekretariat dia terbukti menggunakan sabu atau menyebarkan sabu gitu ya kerega ada yang terakhir ya di Papua atau dimana atau yang lain lah ya diadukan karena dia melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya dan seterusnya penyelenggara pemilik nah tetapi kemudian tidak ada yang melaporin nih nah disinilah menurut saya sebetulnya justru peran dari lembaga induknya lembaga dimana para penyelenggara yang melakukan dugaan atau pelanggaran etika ini itu harus aktif meleporkan gitu jadi tidak perlu malu justru seharusnya dia semangat untuk membersihkan lembaganya gitu jadi ada kejadian di Sulawesi Putara polon momen gimana ya terakhir ini terkerasan ya bawasul ya bawasul mestinya bawasul provinsi itu yang berinisiatif melaporkan ke DKBP nah dengan model seperti inilah penegakan kode etik yang kita anggap penting dan masih bermasalah selama ini itu salah satunya bisa di koleksi jadi bukan hanya DKBP-nya yang memang dia mengambil posisi menunggu tetapi lembaga-lembaganya bawasul KPU sendiri begitu dia ada tahu ya struktur di bawahnya temannya ya bukan dilindungi gitu jangan dianggap ini melaporkan nah dengan cara itulah menurut saya topik atau hal yang kita anggap penting diskusi penegakan kode etik ini selalu bisa terbantu statusnya yang tadi saya simpulkan di awal tidak baik sebetulnya ya kalau tidak baik kalau masih buruk ya sebenarnya supaya tegas saja gitu nah itu akan akan membaik ke depan karena tadi yang menjadi pertaruhannya adalah lembaga penyelembara itu sendiri dan kerjanya bukan orang-orang orang-orang ya dia udah melakukan pelanggaran yaudah deh gitu dan tutup dia juga untuk bisa menjadi penyelembara lagi saya kira itu respons saya terima kasih apa yang disampaikan izni itu memang sesuatu yang fatah yang banyak ditetapkan di daya mungkin sudah ada kasus yang sama dengan mas hasil ya tetapi ya tidak besar ya karena sedang terakhir tapi kasus ini kalau mau diuntai baik-baik dengan beberapa informasi yang muncul mencuat berlah-lahan sebenarnya kalau dijelaskan bahwa ini adalah mafia gratifikasi seksual yang terjadi di penyelenggara pemilu mungkin akan jauh bisa dilihat publik lebih terang bahwa ada potensi KPU kalau bertujung ke daerah-daerah mendapatkan layanan servis seksual tertentu dari pihak-pihak tertentu dari penyelenggara tertentu ini kalau kemudian mampu misalnya diteliti oleh teman-teman usako saya pikir ini akan banyak menjelaskan betapa burunya proses penyelenggaraan penduduk kemarin kalau teman-teman perhatikan Ismi bisa perhatikan ketika pelaku kekerasan seksual itu diberhentikan lalu diumumkan oleh dirinya sendiri pemberhentian itu itu kan berbaris berbagai penyelenggaraan pemilu tiga daerah entah apa maksudnya apakah itu support atau apa padahal kalau kita ingat di kasus yang berbeda kasus Bu Evi Navida Gintimani yang waktu itu adalah forum persidangan resmi oleh negara lalu dihadiri oleh salah satu anggota KPU ketua waktu itu dan dinyatakan tindakan hadir di dalam sidang itu sebagai pelanggaran etik padahal hadir di sidang formul oleh negara dianggap pelanggaran etik karena mendukung pelaku pelanggaran etik pertanyaan saya ini adalah pelaku pelanggaran etik sanksi berat berkali-kali lalu kemudian disupport oleh berbagai penyelenggara pemilu di daerah bukankah kalau pakai putusan yang dulu mestinya ini semua kena asansi pelanggaran karena telah turut mendukung pelaku kekerasan seksual dan proses penyelenggaraan jadi mungkin ton itu juga penting dan itu belajar dengan fokasi kalau kemudian bisa dijelaskan kepada publik bahwa ini bukan satu masalah yang terpisah tapi ini rangkaian besar kalau soal gratifikasi seksual itu saya tidak terbayang bagaimana kita bisa menjelaskan ke publik dan bagaimana penyelenggara pemilu bisa bertanggung jawab terhadap kredibilitas proses penyelenggara pemilu wah sangat terbayang mungkin Bang Hadar nangis kalau kemudian ini bisa terungkap kebenarannya betul-betul terjadi saya pikir terlalu sempat baik terima kasih atas jawaban Bang Feri selaku penutup dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh Kak Izmi mungkin dapat kita tangkap beberapa poin penting yaitu terkait dengan pertanyaan kenapa pelanggaran etik di daerah justru tidak terlalu di-up seperti pelanggaran etik yang terjadi di pusat seperti maupun itu penyelenggar pelanggaran seperti kasusilaan beberapa jawaban dari narasumber kita menyampaikan bahwasannya bukan masalah di daerah pelanggaran etik itu tidak ada namun skopnya memang berada di daerah dan berada di media-media yang dijangkau di daerah kemudian untuk kasusilaan meskinya dalam putusan DKVP lebih mampu untuk menghormati privasi dan kehormatan korban sehingga tidak semuanya perlu dijelaskan di dalam putusan sehingga menyarankan kepada DKVP untuk bisa berkoordinasi dengan Komnas HAM atau Komnas Perempuan bagaimana menghasilkan putusan yang dapat menjaga privasi korban dan juga ekspos dari tingkat pusat itu memang lebih tinggi daripada dari tingkat daerah justru dari lembaga itu dari penyelenggara yang melakukan dugaan pelanggaran etika harus aktif melakukan dugaan-dugaan pelanggaran etika itu sendiri kemudian bagaimana terkait dengan masalah pelanggaran seksual yang dapat oleh penyelenggara pemilu itu menjadi beban kepada publik bahwa penyelenggara pemilu dapat melaksanakan fungsinya tanpa harus melakukan pelanggaran-pelanggaran etik apalagi terkait dengan pelanggaran seksual itu sendiri baik dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 40 selanjutnya kita minta closing statement dari Bang Charles selaku Direktur Pusat Studi Konstitusi Pakota Soekom Universitas Andalas kepada Bang Charles disilakan baik terima kasih kepada Pak Adal Pak Titi dan juga Pak Priyam Sari berkait dengan diskusi kita kali ini dan saya pikir saya akan coba mengambil beberapa kesimpulan satu memang agak masih remah aspek hukum dari penegakan kode kita dimana secara sustantif mekanisme digantuan saksi kita itu memang masih sangat tergantung daripada keberanian dari DKPP dan memang mereka tidak juga dibekali dengan ketegasan terhadap bentuk-bentuk saksi yang bisa diberikan salah satu contoh tadi yang diulang-ulang itu terkait dengan apa yang misalnya sanksi keras itu hanya berupa tergulang tertulis saja kemudian tidak punya efek apa-apa yang terhadap yang bersabutan jadi kan biasanya ada turunan itu Pak ada sanksi keras berupa apa gitu jadi sanksi keras bentuknya apa kan tidak diikuti dengan itu biasanya kan kalau kita pegawai itu kan aktivitas sanksi keras di skor selama satu semester di skor selama satu tahun tidak menerima gaji selama satu tahun atau diturunkan jabatannya dan segala macam itu memang ada kelemahan di peraturan kita tentang kodiatif lalu yang berikutnya adalah memang kemudian problem rekrutmen pemilu itu penyelenggara pemilu itu memang akhirnya terbukti bermasalah sejak awal sampai ujung sejak awal sampai ujung jadi sejak awal sampai akhir dan itu yang kemudian menyandara para penyelenggara pemilu kita badan-caya pikir bahan padar bahan titik dan juga bakteri gitu ya itu kan kita cuma koalisi masyarakat kita sudah dari awal sudah mengingatkan bahwa proses rekrutmen itu bermasalah dan bermasalah dan bermasalah bahkan hampir semua persoalan permasalahan penyelenggara pemilu itu kita selalu punya korelasi ya dengan proses rekrutmen itu dan itu kan kita selalu kampanyekan ini kenapa mereka soal ke DPR terus dalam konteks penyelenggara baturan karena memang mereka tersantra kapi oleh penyelenggara DPR lalu kenapa kemudian mereka kemudian banyak dilaporkan karena memang dari awal juga rekrutmen sampai akhirnya memang di MK sendiri nah ini yang sebenarnya terakhir saya sampaikan ada konsistensi MK juga atau mungkin memang begitulah modelnya bahwa pada titik tertentu MK mempertimbangkan itu empat titik putusan di KPP dalam putusan tapi pada titik tertentu mereka tidak pertimbangkan di kasusnya Gibran dia tidak pertimbangkan putusan di KPP padahal dihadirkan di KPP untuk ceritakan itu betul betul tapi di putusannya apa ya memang Kusman diajadikan putusan di KPP sebagai dasar untuk nyatakan menerima apa itu makanya saya pikir ini juga bagian yang juga harus kita koreksi ya konsistensi dalam dalam memandang putusan di KPP dan menghormati tahapan di bawah katanya sehingga tidak memutuhati tapi di perkara lain justru dia mengiakan atau tidak mengiakan sama sekali ini yang saya pikir juga bagian yang penting jadi makanya perlu juga kita merefleksikan kembali sistem berdekatan hukum pemilik kita terutama di kondiatif terakhir sekali saya katakan memang pada titik tertentu yang kita juga masih mengalami kelemahan terhadap inkonsistensi di KPP dalam konteks memberikan putusan atau saya belum ada juga ya buat DGPP yang kemudian dipiksa secara etik ketika putusannya kemudian menjadi seperti aneh di dalam konteks tertentu begitu dan bisa pikir juga penting karena kan DKPP walaupun bagaimanapun juga harus kita dorong menjadi lembaga yang profesional dan KPP juga dalam memutus itu sehingga dia bisa menghadirkan pendudukan pendekatan selama ini kan seolah-olah hanya mereka mengawasi pendekatan pendekatnya dan seolah-olah mereka juga tak tersentuh dari mekanisme pendekatan etik itu saya pikir itu catatan-catatan saya dan terima kasih kepada Pak Hadar selaku pusat kami dari Pusat Studi Konstitusi terima kasih sekali atas pencatatan kita refleksi kita terhadap pendekatan pendekatan pendekat sebagai partian juga perbaikan rekomendasi kita ke depannya nanti terima kasih terima kasih juga untuk kawan-kawan media yang sudah hadir pada pertemuan kita kali ini benar-benar menjadi kontribusi kita dalam menyosong pemilu yang akan baik menyosong pemilu yang lebih baik 5 tahun ke depan jika ada Assalamualaikum berkembang baik karena telah ditutup oleh coaching statement dari Pak Charles selanjutnya selanjutnya kita minta dokumentasi bersama seluruh teman-teman peserta diskusi media untuk dapat maju ke depan dan berfoto narasumber boleh kalau maju oh iya Bapak Ibu narasumber ingin untuk dapat beramah kepada peserta mesinnya mesinnya ada cepat sampai si Mabuda kakek selamat menikmati